Intro Bagi kebanyakan pasangan, pernikahan seharusnya bertahan sampai kematian yang memisahkan. Namun dalam tradisi pernikahan di Cina yang disebut dengan nama pernikahan hantu, pernikahan baru akan dimulai ketika sudah menjadi mayak. Intro Pernikahan hantu adalah sebuah tradisi lama yang dilakukan dengan menikahkan dua mayat yang belum menikah. Hal ini dilakukan agar mayat tersebut tak kesepian di alam bakar. Masyarakat Cina percaya bahwa jika seseorang belum menikah hingga mereka meninggal, maka orang mereka akan kesepian dan mengganggu anggota keluarganya. Karena itu mereka akan menikahkan mayat tersebut agar orang orang itu tak kesepian. Meski sebenarnya tradisi menikahkan mayat ini sudah dihapuskan sejak tahun 1949, namun masyarakat di daerah pinggiran masih melakukannya. Bahkan setelah keadaan ekonomi Cina membaik belakangan ini, tradisi ini mulai muncul kembali. Pernikahan hantu dilakukan seperti layaknya proses pernikahan pada orang yang masih hidup. Yang tak biasa adalah kedua mayat pembelai akan digali kembali untuk dikuburkan bersama. Kemudian mereka disahkan sebagai istri dan suami di liang kubur. Uniknya, keluarga di Cina biasanya juga menyewa jasa birojodoh atau macomblang untuk mencarikan pasangan bagi anggota keluarga mereka yang meninggal. Meski begitu, bisa jadi sangat sulit untuk menemukan mayat yang diinginkan. Hal ini membuat banyak orang mencari mayat di pasar gelap dengan harga 4.000 USD atau sekitar 39 juta rupiah. Selain di Cina, di Tibet terutama di Provinsi Kinghai dan Mongolia juga ada tradisi mayat yang unik. Namanya pemakaman langit. Dalam beberapa hari sebelum upacara pemakaman, para rahib yang dikenal sebagai lama akan melantunkan mantra di sekitar jenazah dan membakar kemenyan. Mayat kemudian akan dipotong-potong oleh para miksu atau lebih umumnya para rohia pas alias pemecah tubuh. Setelah itu mayat akan dijadikan santapan burung pemakan bangkai. Proses ini akan membuat kemudahan bagi jiwa yang meninggal untuk terus berlanjut ke alam bakar. Beberapa cerita menjelaskan bagian-bagian tubuh yang tersisa akan ditaruh di Menara Keheningan selama satu tahun. Dimana mayat pria dan wanita akan ditempatkan di bagian yang berbeda. Ketika nantinya hanya tinggal tulang yang tersisa, maka tulang-tulang itu juga akan dipecah-pecahkan dengan palu dan ditumbuk sampai halus. Untuk dijadikan makanan bagi burung yang lebih kecil seperti gagak dan elak. Fungsi pemakaman langit dipercaya untuk membuang sisa tubuh manusia melalui kebaikan. Yakni dengan cara memberikan daging manusia kepada burung pemakan bangkai. Hal ini agar menyelamatkan kehidupan binatang-binatang kecil yang kemungkinan akan dijadikan santapan bagi burung pemakan bangkai. Sebagian besar masyarakat di Tibet dan Mongolia merupakan penganut ajaran Buddha Vajrayana yang mengajarkan adanya perpindahan roh atau reinkarnasi. Ini berarti mereka tidak melihat tubuh manusia sebagai suatu kebutuhan untuk dipertahankan, layaknya sebuah bijana kosong, sehingga mereka menghilangkannya melalui pemakaman langit. Terima kasih telah menonton!